Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel Radio Taku Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas 9 karakter yang pernah mencium Naruto Naruto adalah karakter utama dalam anime dan komik yang digambarkan memiliki sifat yang bodoh, lugu, namun juga kuat Namun, apa jadinya jika ia harus berhadapan dengan para gadis? Nah, berikut ini ada 9 karakter yang pernah mencium Naruto Tapi sayangnya, tidak semua adegan tersebut tidak selalu merupakan momen bahagia Ataupun momen romantis yang tidak terlupakan Karena memang tidak semua penting bagi Naruto Penasaran? Simak video ini sampai habis Sebelum masuk ke videonya lebih lanjut, pastikan dulu kalian sudah mensubscribe channel ini 9. Kushina Uzumaki Kushina merupakan ibu dari Naruto Walaupun kami tidak memiliki episode konkret tentang Kushina mencium Naruto Tapi yang jelas, itu mungkin terjadi pada saat Konoha diserang oleh Kyuubi Yang dipanggil oleh Obito Saat itu, Naruto masih bayi dan tentu saja ciuman dari seorang ibu kepada anaknya pasti ada Siapa sih yang tidak ingin mencium anaknya ketika ia baru saja terlahir? Mungkin itulah yang disebut sebagai insting seorang ibu 8. Ryuzetsu Di nomor 8, karakter yang pernah mencium Naruto adalah Ryuzetsu Ryuzetsu adalah salah satu karakter dalam movie Naruto yang berjudul Blood Prison Jadi, kalian tidak akan melihat adegan ini dari serialnya Naruto yang tidak sadarkan dirinya berusaha untuk diselamatkan oleh Sakura Namun Sakura dan Tsunade menyerah Hingga Ryuzetsu mencoba untuk memungkinkan yang akan menyembuhkan Naruto lewat ciumannya 7. Isaribi Di posisi ke-7 ada Isaribi yang merupakan ninja perempuan misterius yang menyelamatkan Naruto Di episode 196 ini, akhirnya ada seorang perempuan yang mencium Naruto Yang sayangnya, Isaribi yang menjadi karakter yang pernah mencium Naruto Isaribi mencium Naruto hanya untuk membantu memberikan napas saat Naruto tenggelam di air Jadi, bukan karena cinta ya 6. Sakura Di posisi ke-6 karakter yang pernah mencium Naruto ada Sakura Yang pernah disukai Naruto dan juga menjadi rekan satu timnya Kejadian ini terjadi saat episode 414 Naruto Shippuden Dimana Naruto kehilangan kesadarannya akibat Kyobi dicuri oleh Black Zetsu Yang mana disini Sakura lah yang membuat kategori adis Sakura pun mencium Naruto untuk memberikan cakranya agar Naruto dapat kembali normal 5. Kyoki Di episode ke-5 ada Kyoki yang juga merupakan salah satu karakter yang pernah mencium Naruto Yang hanya ada pada movie-nya saja Kala itu Naruto memperoleh misi di negeri Land of Ice untuk mengawal seorang artis bernama Kyoki Pengalaman tersebut terjadi hingga pada akhirnya kelompok Naruto berhasil menyelamatkan negeri dan artis tersebut Saat Naruto beristirahat, Kyoki mencium pipi Naruto Yang mana difoto dan ditandatangani oleh Kyoki 4. Fuka Di posisi ke-4 karakter yang pernah mencium Naruto ada ninja wanita bernama Fuka Kali ini Naruto mendapatkan bukan segedar ciuman saja Melainkan ciuman yang mematikan Fuka sendiri menjadi salah satu lawan Naruto yang tersulit Bayangkan saja ketika memandang Fuka Seluruh tubuh Naruto berubah menjadi kayu Yang kemudian Fuka mencium Naruto dan menghisap cakra milik Naruto Namun karena ada cakra Kyuubi, Fuka terbakar saat menerima cakra Kyuubi 3. Tsunade Di posisi ke-3 karakter yang pernah mencium Naruto ada Tsunade Tsunade adalah hukuki ke-5 dan juga merupakan salah satu dari trio ninja legendaris Saat pertarungan melawan Naruto, Naruto yang telah bersusah payah tetap gagal Tsunade sendiri mencium Naruto karena kemilipannya dengan adiknya yang telah meninggal di masa perang ninja Tsunade memberikan ciuman dikening serta kalungnya yang begitu berharga yang konon dapat digunakan untuk membeli 3 gunung 2. Sasuke Di posisi ke-2 karakter yang pernah mencium Naruto adalah Sasuke Sasuke menjadi sahabat serta rival dari Naruto Kejadian itu terjadi pada saat Sasuke serta yang lainnya berada dari Kelame Mary Yang membuat kejadian tersebut ngakat Apalagi hal tersebut tidak terjadi satu kali namun dua kali Yakni yang kedua terjadi pada saat keduanya terikat satu sama lain dan terpaksa bergerak bersamaan sebagai latihan Tidak percaya kalau mereka lucu, cek saja videonya Linknya ada di deskripsi 1. Hinata Di posisi puncak karakter yang pernah mencium Naruto adalah tentu saja merupakan Hinata Hinata yang sedari kecil menyembunyikan perasaannya pada Naruto Pada akhirnya bisa pergi ke pelaminan bersama dengan Naruto Hinata dengan berani mengungkapkan perasaannya saat makhluk bumi menyelamatkan kotanya Hinata dan Naruto pada akhirnya menikah Dimana keduanya memiliki dua orang anak Yang kini kita kenal di seri terbaru Boruto Naruto Next Generation Nah itulah tadi sembelang karakter yang pernah mencium Naruto Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Nah sepertinya itu dulu untuk pembahasan video kali ini Bagi kalian yang suka dengan pembahasan kali ini Silahkan dengan link like Share juga video ini ke teman-teman kalian And see you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax